Kondisi udara Jakarta belakangan ini ramai menjadi topik pembicaraan di berbagai media. Warga Jakarta mengeluhkan kualitas udara yang begitu buruk hingga banyak yang jatuh sakit. Bahkan pemerintah hingga mengeluarkan rekomendasi agar perusahaan melakukan sistem kerja dari rumah atau WFH. Penggunaan transportasi massal juga sudah gencar digaungkan. Penyebab buruknya kualitas udara Jakarta pun menjadi polemik. Perkembanglah spekulasi bahwa kebuangan PLTU di sekitar Jakarta menjadi penyebab utama. Sedangkan pemerintah menyebutkan bahwa polutan tertinggi adalah emisi buangan dari kendaraan bermotor. Maka pemerintah menganjurkan untuk segera berpindah menggunakan kendaraan listrik. Sebenarnya bagaimana pengaruh polutan dari PLTU dan kendaraan bermotor terhadap memburuknya kualitas udara? Apa solusi terbaik untuk mengatasi polusi udara dengan cepat? Nah, untuk mengetahuinya, yuk kita simak penjelasannya dalam video kali ini. Indeks kualitas udara atau Air Quality Index adalah alat yang digunakan untuk mengukur kualitas udara di suatu wilayah. Indeks dihitung berdasarkan konsentrasi polutan udara tertentu, seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, ozon, sulfur dioksida, dan partikulat. Skala indeks yang digunakan adalah dari 0 hingga 500. Nilai yang lebih rendah menunjukkan kualitas udara yang lebih baik, sedangkan nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan kualitas udara yang lebih buruk. Kualitas udara yang baik berkisar dari 0 hingga 50, sedangkan pengukuran di atas 300 dianggap berbahaya. Sedangkan indeks udara sangat berbahaya adalah sekitar 400 hingga 500. Nah, berapa indeks udara terburuk yang pernah terjadi di Jakarta dan kapan? Melansir dari IQ Air, tercatat kualitas udara Jakarta pernah berada di angka 165 pada 9 Agustus 2023. Angka itu menempatkan Jakarta di peringkat pertama sebagai kota udara terkotor di dunia. Hingga pada hari perayaan kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 2023 pun, udara Jakarta masih berada di status tidak sehat. Saat itu tercatat PM 2,5 masih menjadi polutan utama Jakarta dengan konsentrasi 58 mikrokarbon per normal meter kubik. Angkanya 11,6 kali lebih tinggi daripada nilai panduan WHO. PM 2,5 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikro meter. Di antaranya adalah debu, jalaga, kotoran asap, dan tetesan cair yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Masalahnya adalah PM 2,5 sudah bisa menjadi ancaman kesehatan terbesar di dunia. Ukurannya yang kecil membuatnya dapat tetap melayang di udara untuk waktu yang lama dan terhirup lalu diserap jauh di dalam aliran darah. Menurut laporan Databooks yang diungkap kata data, sektor transportasi menjadi penyumbang utama CO2 di Jakarta pada tahun 2018, yaitu sebesar 96% dari total volume pencemaran. Sedangkan SO2 disumbang dari sektor industri pengolahan. Bahan pencemar utama di udara Jakarta diketahui terdiri dari karbon dioksida, nitrogen dioksida, partikulat meter 2,5, partikulat meter 10, dan sulfur dioksida. Polutan tersebut paling sering dijumpai dari hasil pembakaran batu bara. Tidak heran jika akhirnya PLTU lah yang dituding sebagai penyumbang polutan tertinggi. Begitupun dengan laporan yang diangkat oleh kumparan terpantau oleh satelit Sentinel-5P, adanya peningkatan jejak gas nitrogen dioksida di atmosfer dari bulan Mei dan mencapai puncak pada bulan Agustus 2023. Gas ini dihasilkan dari aktivitas pembakaran bahan bakar fosil, lalu lintas kendaraan, pembangkit listrik, dan fasilitas industri lainnya. Sedangkan dari pihak pemerintah masih melakukan klaim tersebut karena menganggap monitoring dengan low cost sensor dilakukan akurasinya. Sehingga tidak diketahui penyebab utama munculnya polusi apakah dari pembakaran sampah, transportasi, industri, atau PLTU. Namun pastinya memang terjadi pencemaran udara yang dapat membahayakan kesehatan warga. NO2 merupakan polutan udara utama yang dihitung dalam indeks standar pencemaran udara. Dalam konsentrasi tertentu, gas NO2 dapat menyebabkan infeksi pada paru-paru dan saluran pernafasan udara. Pencemaran udara oleh gas buangan disebut juga deposisi asam. Deposisi asam merupakan polusi udara yang disebabkan oleh adanya gas oksida-oksida sulfur dan oksida-oksida nitrogen yang turun ke permukaan bumi. Proses terjadinya adalah pencemar berupa gas SOX dan NOX yang berasal dari proses pembakaran bahan bakar fosil lepas ke atmosfer membentuk deposisi kering. Lalu gas-gas tersebut bereaksi dengan uap air, oksigen, atau partikel debu di atmosfer. Kemudian dengan bantuan sinar matahari mempercepat reaksi terbentuknya asam sulfat dan asam nitrat. Asam-asam yang terbentuk di atmosfer tersebut turun ke bumi bersama air hujan, salju es, ataupun kabut dalam bentuk hujan asam atau deposisi basah. Kendaraan bermotor menggunakan BBM tidak jauh berbeda dengan sumber energi yang digunakan PLTU, yaitu sama-sama bahan bakar fosil, sehingga partikel penyusun gas buangnya hampir sama. Bahan pencemar dalam gas buang kendaraan bermotor adalah karbon monoksida, berbagai senyawa hidrokarbon, serta oksigen, nitrogen, dan sulfur, atau yang lainnya yaitu partikulat debu termasuk timbel. Sedangkan partikel polutan yang ada dalam gas buangan PLTU terdiri dari fly ash, bottom ash yang mengandung logam berat seperti timbal dan arsenik. Masih ada sulfur dan dioksida, penyebab hujan asam, nitrogen oksida, penyebab kabut asam, dan ozon yang menyebabkan sakit pernafasan. Pastinya partikel polutan tersebut dapat menyebabkan sejumlah penyakit pada manusia jika terhidup, apalagi dalam jangka waktu yang lama. Apapun penyebabnya pencemaran tersebut yang pasti berdampak buruk pada kesehatan, ancaman penyakit jangka pendek hingga jangka panjang membayangi warga terutama anak-anak. Tercatat terjadi peningkatan penderita ispa atau infeksi saluran pernafasan atas sejak tingginya tingkat polusi udara di Jakarta. Tak sedikit warga yang mengalami batuk berkepanjangan. Dilansir dari detik, pemerintah akan menempuh langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk mengurangi polusi udara di Jaboditabek. Langkah awalnya adalah modifikasi cuaca dan anjuran penggunaan transportasi masal. Sedangkan untuk jangka panjang adalah mulai mengurangi PLTU dan beralih ke energi baru dan terbarukan, serta menggunakan kendaraan listrik. Sebab diperlukan penanganan dari sektor hulu ke hilir untuk mencapai solusi menyeluruh. Indonesia memang sudah mewancanakan untuk memensiunkan sejumlah PLTU untuk mencapai net zero carbon secepat mungkin. Apalagi memang masih cukup banyak PLTU yang berada di sekitaran Jaboditabek. Disebut-sebut ada sekitar 1,5 gigawatt PLTU yang akan dipensiun dinikan dalam tahap awal. Masalah tingginya emisi karbon di Indonesia memang sudah jadi sorotan sejak lama. Namun dengan terus memburuknya kualitas udara di ibu kota membuat pemerintah harus segera bergerak. Dibutuhkan ketegasan dari pemerintah untuk membuat regulasi yang mampu meminimalisir pencemaran udara. Jika memang ingin mematikan PLTU, maka sektor energi terbarukan harus sudah mumpuni untuk menggantikan tugas PLTU. Karena bagaimanapun juga, PLTU masih menjadi sumber energi termurah yang paling efektif untuk menyokong perekonomian negara. Oke, mungkin terdapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun kreaksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di artikel berikutnya.